Hai semuanya, selamat datang kembali ke channel Kina NRL Di video kali ini, aku akan bagiin ide jualan lagi yang pastinya super-super murah Bahan-bahannya mudah didapatkan dan ini enak banget loh Untuk yang penasaran apa aja bahan-bahannya dan cara bikinnya kayak mana Yuk simak dan tonton terus video ini sampai akhir ya Tapi sebelum itu, please dong jangan lupa di like, komen, subscribe Serta tekan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya Terima kasih Langkah pertama, disini aku udah siapin satu bungkus roti tawar Disini satu bungkusnya isinya ada 20 pisis Untuk mereknya ini disesuaikan selera masing-masing aja ya Kemudian siapkan talenan dan ambil beberapa roti tawarnya Kemudian roti tawarnya ini bakal aku potong-potong Disini aku potongnya menjadi tiga bagian Sama rata atau sama besar Nah, kalau semua roti tawarnya ini udah selesai dipotong-potong Langkah selanjutnya, siapkan beberapa batang tusuk sate Nah, seperti ini kira-kira Kemudian ambil satu buah roti tawar yang udah dipotong-potong tadi Kemudian kita tusuk menggunakan tusukan sate Lakukan hingga semuanya selesai ya Kalau semua roti tawarnya ini udah selesai ditusuk-tusuk Ini bisa disisihkan sementara Kemudian siapkan mangkuk atau wadah yang lainnya Bisa masukkan 4 sendok makan tepung terigu Nah, seperti ini ya ukurannya Bahan selanjutnya disini aku masukkan 1 per 3 sendok teh garam Kemudian setengah sendok makan gula pasir Untuk penggunaan gula pasirnya ini opsional Nggak dipakai juga nggak apa-apa Lalu tepung terigunya ini bakal aku larutkan Menggunakan secukupnya air putih Kira-kira 100-150 ml Atau sampai kekentalan yang diinginkan Tekstur dari larutan tepung terigunya ini Nggak terlalu kental dan juga nggak terlalu cair Jadi teksturnya itu agak kental Tapi yang mau kecair gitu loh Nah, kira-kira itu seperti ini ya Kalau sudah seperti ini, ini udah cukup Kemudian siapkan secukupnya tepung roti Ataupun tepung vanir Lalu ambil 1 buah roti tawar yang udah ditusuk Kemudian diolesi menggunakan kuas Sedikit-sedikit seperti ini Tapi rata Jangan langsung dicelupkan ke dalam tepungnya Takutnya nanti roti tawarnya ini bakal basah Dan mudah hancur Nah, kalau semua sisi roti tawarnya ini Udah terbalur merata Dengan larutan tepung terigu Ini si roti tawarnya langsung aja Masuk ke dalam tepung roti Kita baluri Atau kita tap-tap seperti ini Kanan, kiri, atas, bawah Kalau misalnya nggak rata Kita bisa langsung ambil si tepung rotinya Kita taburi aja langsung ke roti tawarnya Nah, kira-kira hasilnya itu seperti ini Merata Tapi sayangnya aku lupa banget Dan ini sebenarnya nggak kelihatan ya Bagian bawahnya itu nggak terbalur Dengan si tepung rotinya Untuk teman-teman harus merata ya Supaya lebih enak, lebih cantik dilihatnya juga Lakukan hingga semua roti tawarnya ini Terbalur merata dengan tepung terigu dan tepung rotinya Terima kasih telah menonton! Jika semua roti tawarnya ini sudah terbalur merata Dengan tepung terigu serta tepung rotinya Langkah selanjutnya kita panaskan secukupnya minyak goreng Pastikan minyak gorengnya ini panas terlebih dahulu Baru si roti tawarnya itu dimasukkan Takutnya nanti kalau misalnya masih dingin si minyaknya Kita masukin roti tawarnya Nanti roti tawarnya itu banyak banget menyerap minyak Ngegorengnya juga jangan pakai api yang besar Takutnya nanti permukaannya itu cepat gosong Dan warnanya itu kurang cantik Pakai aja api sedang cenderung besar Sambil dibolak-balik seperti ini Supaya warna kecoklatannya itu merata Jika warnanya sudah golden brown seperti ini Ini bisa diangkat kemudian ditiriskan Tapi meniriskannya itu seperti ini Dibalikkan seperti ini Supaya minyaknya itu turun Dan gak mengendap ke bagian roti tawar di bawahnya Jajanan ini enak banget dimakan dingin Enak juga dimakan pas lagi hangat-hangatnya Jadi untuk bunda-bunda atau teman-teman Teman-teman yang lagi mau jualan di depan rumah Ini bisa banget ngegorengnya dadakan Pas pembelinya itu datang Jadi nanti pembelinya makan Roti tawarnya ini masih-masih hangat Jadi lebih nih Nah ini penampakan yang setelah selesai digoreng Ini teksturnya renyah banget Nah renyah kan buji-bunji gitu Ini enak banget loh Untuk packagingnya Disini aku hanya menggunakan mica plastik seperti ini Untuk teman-teman atau bunda-bunda yang mau harganya lebih tinggi Dan packagingnya juga lebih huah Ini bisa banget menggunakan packaging yang kardus-kardusan itu ya Terus jangan lupa dikasih stiker jualan onlinenya Supaya nanti harganya lebih huah Dan semua orang lebih tahu siapa yang jual nih Ini bisa dua versi Bisa versi manis Bisa juga versi gurihnya Nah ini aku pakai glass Glassnya itu bebas ya Mau pakai glass rasa apa aja Disini aku pakai yang tiramisu Coklat dan green tea Kemudian atasnya aku taburi Menggunakan parutan keju Bisa juga pakai sprinkle Ataupun meses warna-warni Untuk yang gurih cukup dikasih saus seperti ini Ini kita beli aja banyak di grosir Ini nanti harganya lebih murah loh Ini rasanya enak banget Garing dan kriuk di luar Serta lembut di dalam Ini manisnya pas Tuh denger kan kriuknya kayak mana Ini asli lo enak banget Mau manis Mau gurih juga enak Sama-sama enak Jadi sesuai selera pembeli Atau customer ya Mau yang manis oke Mau yang asin juga oke banget nih Sampai disini dulu video kali ini Semoga video kali ini bermanfaat Untuk temen-temen yang bingung Mau jualan apa nih Untuk nambah-nambah pemasukan Yuk silahkan dicobain resep ini Semoga dagangannya laris manis Serta berkah ya Sampai ketemu lagi di video berikutnya